Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Zahra akan menceritakan malam lalatul qadar Dalam beberapa riwayat disebutkan Tanda-tanda datangnya malam lalatul qadar Adalah matahari tidak bersinar terik pada siang harinya Udara tidak terlalu panas ataupun dingin Suasana malam sangat hening dan tenang Dan bahkan tidak ada anjing yang menggonggong Ataupun binatang yang bersuara Bila kita merasakan tanda-tanda tersebut Dan yakin bahwa itu adalah malam lalatul qadar Maka segeralah membaca doa berikut Artinya Berikut tujuh keistimewaan pada malam lalatul qadar Yang pertama Keutamaan malam lalatul qadar Yang pertama adalah malam tersebut merupakan malam diturunkannya Al-Quran Sesuai dengan firman Allah SWT di surat Al-Baqarah dan Al-Qadar Bulan Ramadan, bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Surat Al-Qadar ayat 1 Kedua Keutamaan malam lalatul qadar yang kedua adalah malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan Allah SWT berfirman Taukah kamu apa itu lalatul qadar? Lalatul qadar lebih baik dari seribu bulan Surat Al-Qadar ayat 2-3 Banyak ulama berpendapat bahwa ibadah dan amalan baik yang dilakukan di malam lalatul qadar Akan dibalas dengan pahala yang sangat besar Yang ketiga adalah malam tersebut dipenuhi dengan berkah Allah SWT berfirman Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah Yaitu urusan yang besar dari sisi kami Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul Surat Ad-Dufan ayat 3-5 Yang keempat Kutaman malam lalatul qadar Yang keempat yaitu malam lalatul qadar adalah malam yang penuh kesejahteraan Selain penuh dengan keberkahan Malam lalatul qadar juga dipenuhi dengan kesejahteraan dan kedamaian Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Qadar Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Surat Al-Qadar ayat 5 Yang kelima Kutaman malam lalatul qadar yang kelima Adalah pada malam tersebut Para malaikat akan berbondong-bondong turun ke bumi Maka pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslim untuk banyak perdoa Allah SWT berfirman Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Surat Al-Qadar ayat 4 Keutamaan yang keenam adalah Malam lalatul qadar yang keenam yaitu pada malam itu Dosa umat muslim akan diampuni pada malam lalatul qadar Allah SWT membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampunan kepadanya Seperti yang diruayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah bersabda Barang siapa menegakkan sholat pada malam lalatul qadar Atas darangan iman dan mengharap balasan dari Allah Diampunilah dosa-dosa yang telah lalu Hadis riwayat Bukhari An-Nasai dan Ahmad Yang ketujuh keutamaan malam lalatul qadar Yang ketujuh adalah malam lalatul qadar merupakan malam yang penuh kebaikan Pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslimin Mengerjakan ibadah dan amalan baik dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh Namun bagi mereka yang mengabaikan malam tersebut Maka akan menjadi orang-orang yang merugi Karena mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala dan keutamaan Dan keutamaan Yang bahkan setara dengan seribu bulan Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian Dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya Maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan Dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi Hadis riwayat Ibnu Majah Sekian dari Zahra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh